Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel hanya mainan yang mempersatukan kita Oh yeah Karena daripada kita ngomongin politik, ujung-ujungnya berantem Bumi datar bulat, ujung-ujungnya berantem Calon presiden 2019, ujung-ujungnya berantem Yang paling adem itu ngomongin mainan, friends So friends, di channel Fransanjaya, gue ada segmen baru Dan gue kasih nama Dongeng Dongeng Santai Di episode pertama DDS, friends Kita bakalan ngomongin, ngedongengin satu karakter di anime Naruto Dan dia adalah karakter yang paling gue suka Siapakah dia? Ya, dia adalah Uchiha Itachi Itachi adalah anak sulung dari Mikoto dan Fugaku Uchiha Masa kecilnya ditandai dengan banyaknya peristiwa kekerasan Saat ia berusia 4 tahun, perang dunia Sunobi ketiga pecah Dan ia menyaksikan langsung banyak korban perang Kematian dan kehancuran yang ia lihat di usia muda Seperti trauma bagi Itachi dan membuatnya menjadi pendiam Ia mulai belajar sejarah bukan hanya klan atau desa tetapi juga dunia Meskipun cinta damai Meskipun cinta damai, Itachi adalah seorang anak yang ajaib Yang memiliki bakat alami dalam seni Shinobi Dan dipuji sebagai yang terbaik dari generasinya Pada usia 7 tahun, Itachi lulus dari akademi Usia 8 tahun, ia menguasai syaringan Usia 10 tahun, ia lulus di Jian Chunin Pada usia 11 tahun, ia masuk Anbu Dan pada usia 13 tahun, ia dipromosikan menjadi kapten Anbu Prestasi Itachi adalah sumber kebanggaan terbesar bagi keluarganya Ayahnya melihat dia sebagai bukti kehebatan Uchiha masa depan Dan adiknya melihat dia sebagai panutan untuk hidup di masa depan Itachi menghabiskan banyak waktu dengan Sasuke Melatih dengan dia dan memberinya pengakuan yang ayah mereka tidak dapat lakukan Nah, serangan ekor 9 telah memperburuk hubungan antara Konoha dengan Uchiha Karena Konoha mencurigai Uchiha sebagai dalangnya Kemudian Uchiha dipindahkan ke sudut desa Mereka diisolasi agar lebih mudah dipantau Kemudian Uchiha merasa dirugikan dengan pelakuan tersebut Dan mulai merencanakan kudeta Fugaku, kepala Uchiha dan kepala konspirator kudeta itu Mendorong Itachi masuk ke Anbu sebagai mata-mata desa Itachi bagaimanapun tahu kudeta Uchiha akan menyebabkan intervensi dari desa lain Dan akhirnya mulailah perang dunia baru Kemudian Itachi malah menjadi agen ganda Dia melaporkan tindakan Uchiha ke Hokage ketiga Dan penasehatnya dengan harapan itu akan membantu mereka menemukan resolusi damai Itachi menanggung beban Dan mengkhianati klannya dengan sahabatnya Siswi Yang sudah dianggap sebagai saudara kaki sendiri Tetapi seiring berjalannya waktu jelas bahwa perdamaian itu tidak mungkin tercapai Siswi berusaha menggunakan koto Amatsu Kamiya pada para pemimpin Uchiha untuk memaksa mereka bernegosiasi Tetapi mata kanannya malah dicuri sama Danso sebelum ia memiliki kesempatan melakukannya Pilihan semakin habis Siswi mempercayakan matanya yang tersisa untuk Itachi Dan memohon dia untuk melindungi desa dan nama keluarga mereka sebelum menenggalamkan diri di sungai Naka Kesediaan mendalam Itachi karena kehilangan sahabatnya Siswi memampukan Itachi untuk mengaktifkan Mangekyo Saringan Namun karena perdamaian sudah tidak mungkin dilakukan Akhirnya Danso memberikan dua pilihan kepada Itachi Yang pertama Itachi boleh mendukung klan Uchiha untuk Kudeta Dengan konsekuensi maka seluruh klannya mati termasuk Sasuke Atau pilihan kedua adalah Itachi menerima tugas dan menghapus semua klan Uchiha sebelum Kudeta dimulai Dan diperbolehkan untuk menyelamatkan kandit tercinta Sasuke Dan dengan berat hati akhirnya Itachi memilih pilihan yang kedua Demi menyelamatkan Sasuke Fans itulah katar belakang Uchiha Itachi Mengapa ia rela membunuh dan membantai klannya dan masuk dalam geng Akatsuki Karena dia memang seorang pria yang sangat mencintai desanya Konoha Dan juga menyayangi adiknya Sasuke So tidak ada pilihan lain bagi dia selain menyelamatkan adiknya Itulah episode pertama DDS Dongeng-dongeng santai Sampai berjumpa di DDS episode 2 friends Please comment Kalau kalian ada diskusi apa tentang Itachi Kalau kalian ada pertanyaan apa Kalau kalian ada hal-hal baru mengenai Itachi Please comment friends Kita akan diskusi seru bersama Gue Fransa Jaya See you in DDS episode 2 Salam Hanya mainan yang mempersatukan kita Bye 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 selamat menikmati